welcome back brother di game sim city build it ya kita mau lanjutkan lagi bermain game kesayangan kita semua ini game sim city build it ya kita ambil dulu ini daily sim gas nih dari mbak Eva itu ya tadi mbak Eva ngasih pemberitahuan guys seperti juga jangan lupa diambil ya lumayan dapet sepatu satu terus kita bakal cek design challenge ini dapet berapa ya udah selesai aku belum buka guys dari tadi jam 3 ya sampai sekarang belum buka dan dapet 5,0 ya berarti sama kayak kemarin waktu kita live aku juga kaget kemarin kan aku live buka design challenge dapet 5,0 gitu dan stay sampai sekarang gitu sampai di akhir dapet 5,0 guys wah ini makasih banget buat temen-temen yang udah voting ya desain seperti ini dan pas aku bikin desainnya juga ada pas live itu udah yang menyarankan pakai bangunan ini penempatan bangunannya gitu-gitu ya terima kasih dapet 5,0 guys terakhir kali aku dapet 5,0 kapan ya udah lama banget kayaknya guys ya asli udah lama banget nih kita ambil ya tuh itu kalau 5,0 dapat 500 tambah 150 650 ya dan ini pemenangnya dari kota om Jon Yong Lee ya di Facebook ini Lizville namanya ini kalau nggak salah sih udah absen lama-lama banget ya buat om Jon Yong Lee main desain challenge lagi tapi sekalinya dia main langsung pemenang nomor 1 guys ya jadi itu emang suhu suhu ataupun sepuh ya sepuh desain challenge ini om Jon Yong Lee nih sekalinya main ini langsung dapet pemenang di Arabian night ya Nah jadi ini cetak birunya sudah di 990 ya berarti ini sih desain challenge berapa ya berarti kita mulai desain challenge yang season 38 kan dari Japan's Village kalau nggak salah ya ya Japan's Village 1 2 3 4 ya berarti 4 berarti ini ada desain jalan baru nanti future city kelima ya future city kayaknya di map kepulauan cerah deh kalau nggak salah ya future city ya kota masa depannya biasanya tembak kota masa depan itu di map kepulauan cerah gitu dan disini sebenarnya aku sudah bisa menukar semua simcasnya ya karena sebut tiga dia simcas dengan total hadiah nah itu 350 simcas bisa ditukar menggunakan 750 cetak biru ya sedangkan disini cetak biruku sudah di 990 ya 10 lagi 1000 lagi kurang 10 ya 10 lagi jadi 1000 maksudnya guys dan disini buat liga kita cek ya kemarin live juga buat ngerjain tugas silika tipis-tipis eh disini aku mau ambil tugas yang produksi kaca dulu nih ya karena udah disiapkan kacanya ya ini udah didisiapkan dari total tadi kan sudah produksi 34 ya sedangkan ini sekalian produksi 35 kaca gitu ya saya bakal ambil jadi kalau kalian pengen join live nya silahkan join live ya guys ya aku biasanya live di jam 10 malam ya satu jam gitu live nanti bakal tanya-tanya seputar game simcity build it bebas ya guys ya ngobrol-ngobrol sambil nemenin main ini ya liga ngepus liga gitu guys sambil farming simoleon regionalnya gitu ya jadi silahkan bagi temen-temen yang mau join ya bisa di jam 10 malam gitu guys oke mantep ya kita bakal produksi logam dulu eh logam ya terus kita ke tebing batu kapur ngecek apakah pengirimannya masih ada ataupun sudah tutup ya pengiriman region ternyata masih buga tapi kekurangan item ya jam tangan sama raket nyamuk lumadra mungkin tadi jam tangannya habis buat gedung epic tadi ya kita bakal ke ibukota dulu guys karena kita memiliki misi upgrade kapasitas neopank tapi dari kemarin belum dikasih yang namanya robot kucing buat upgrade neopank ke 320 ribu ya dari 280 ribu gitu ini aku sebelum close gamenya dan off lama tadi sempat produksi tapi tabung omega yang ukurannya gede ya yang sampai eh 3 item omega gitu tapi sebelumnya kita bakal cek neomol ya neomol ya ada kucing-kucing ini guys nih kan kurang satu tuh ya kucing robot ya robot kucingnya kurang satu itu PTW kucing atau tikus ya ini penawaran coba kita cek waduh ini nggak cocok neosimolelnya lupa kita ambil ini guys oh tapi aman ya yang ini 200 ya seperti aku telat ngambil biasanya itu aku ngambil jam 1 atau jam 2 siang gitu tapi sekarang ini aku nggak bisa on ya nggak bisa on ya gamenya gitu terakhir on ya tadi sahur gitu guys setelah live itu kan sahur itu aku sempat on gamenya nah itu dari subuh sampai ini sekarang itu belum aku buka lagi ya dan alhamdulillah ya tadi design challenge masih tetap bertahan di 5,0 ya sama seperti pas kita live semalam gitu guys ya eh semoga ini dapet yang namanya kucing ya kucing robot semoga dapet nah yang ini nggak dapet ini guys ya nggak dapet perlu udah semingguan guys nggak dikasih-kasih satu kucing aja ya baik itu dari meneomol ataupun dari tabung omega gitu ya selanjutnya kita bakal produksi tabung omega yang kecil ya karena juga di tugas milestone liga itu ada ada produksi tabung omega ya pas banget ini pas record dapat kucing satu guys setelah kita menunggu hampir dua minggu mungkin ada guys ya dua minggu mungkin ada guys setelah kita menunggu pajak jangan lupa diambil ya kemarin ada yang nanya total pendapatan pajak 84.000 ya emang ya nih kemarin ada yang nanya di kolom komentar gitu kita bakal upgrade kapasitas neobank ya nambah 40.000 dari 280.000 ya kita bakal upgrade nambah 40.000 jadi menjadi 320.000 oke guys mantap sudah di upgrade ya guys ya disini kapasitasnya menjadi 320.000 dan buat item upgrade nya lagi beda dan nambah satu tadi kan per item butuh 23 sekarang per item butuh 24 tapi ini masih lama banget guys karena buat aku mau upgrade lagi ya aku harus membeli setiap layanan sampai mentok di harga 330.000 gitu ya karena disini masih di 290.000 ya semuanya pokoknya masih di 290.000 kalau yang ini malah di masih di 270.000 jadi nanti aku beli 2 ini sampai harga 290.000 baru aku beli mulai dari air guys air buat di ngarai kaktus nanti beli 4 biji sampai harganya di 230.000 gitu ya nanti habis air listrik habis listrik sistem pembangun habis sistem pembangun baru bisa darulang dan kalau itu sudah selesai nanti bakal fokus upgrade lagi kapasitas neobanknya ke berarti nambah 40.000 lagi ya berarti 360.000 ya tapi itu masih lama banget guys kita bakal cek perang dulu karena tadi ada tugas milestone war dan juga ada tugas luncurkan tiga kali bencana legendary ya tapi kita butuh yang namanya anvil dari kemarin pas live nggak dikasih-kasih anvilnya ya nah ini anvilnya juga belum nemu padahal anvil tuh niatnya mau buat diluncurkan ini tiga kali ya butuh dua sebenarnya guys butuh dua ya buat pengiriman perang disini juga belum ada ya belum ada anvil kita bakal cancel ini dulu ya barangkali nanti muncul anvil ternyata enggak berarti kita berharap dari tokoh perang semoga dikasih anvil gitu ya buat ngerjain tugas liga tiga kali diluncurkan bencana legendaris dan juga ngumpulin poin perang sampai 17.090 ya dan ini ada tugas tiga kali luncurkan bencana VU tapi buat item VU nya aku masih belum nyetok ya terus disini masih satu hari 12 jam lagi buat peserangan monster ya Oh ya jangan lupa kita ambil juga eh apa Neo simoleon di kepulauan cerah ya ada sekitar delapan bangunan Omega kalau misalnya disitu ya kita jangan lupa ambil setiap 24 jam sekali gitu ya walaupun nambahnya berapa sih 1600 ya dari sini ya ya nggak apa-apa sih ini lumayan guys ya udah ambilin ada penawaran simbolan regional ya kita CC aja ini ada ini ya terus nanti semoga aku bisa cepat dapat dapetin historic light keeping ya ini namanya ya low hook lighthouse ya ini merju suara yang lebih bagus daripada merju suara yang biasa ini posternya 40% 12 x 22 ya ukurannya dua petak saja nanti bakal ditempatkan di kepulauan cerah guys ya ini sepertinya nggak terlalu banyak-banyak banget seperti event sim city klasik ya ini sepertinya mentok di 1840 poin ungunya gitu ya oke guys seperti biasa jangan lupa bagi yang belum subscribe dibantu subscribe-nya ya kalau kalian suka dengan game sim city bullet juga dibantu like-nya guys ya biar videonya semakin naik dan direkomendasikan YouTube biar biar makin semangat juga dalam membuat konten game sim city bullet kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ya terima kasih sampai jumpa di next video sub indo by broth3rmax